Kasus demam berdarah di Provinsi Jambi pada awal tahun 2019 mencapai 95 kasus. Kurang dari 3 pekan, 95 orang harus mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Pada musim penghujan, Provinsi Jambi masih dicemaskan dengan wabah demam berdarah yang kian meningkat. Pada pertengahan Januari 2019 ini saja, Provinsi Jambi sudah mendapati sebanyak 95 kasus warga terserang DPD. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Eva Susanti, mengatakan, selama 2018 tercatat 802 kasus demam berdarah ditemukan. Hal ini berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang masuk. Sementara pada pertengahan Januari 2019, kasus DPD telah mencapai 95 kasus. Eva menyebut kasus DPD terbanyak ada di Kota Jambi dengan jumlah 62 orang dari total 95 orang penderita. Di Susu Batanghari 18 orang, Marujambi ada 6 orang, Tanjung Jabung Barat dan Bungo ada 2 orang. Sedangkan Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Kerinci dan Sungai Penuh masing-masing 1 orang. Eva menambahkan ditemukan banyaknya gejala DPD disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan rumah dan lingkungan sekitar mereka dari jentik-jentik nyamuk. Selain itu, di awal Januari Provinsi Jambi masih memasuki musim penghujan yang membuat pertumbuhan jentik nyamuk meningkat. Kita sudah masuk datanya ada 95 orang. Ada kemungkinan meningkat, Bu? Kalau melihat kan musim masih sepertinya ya bisa saja terjadi ya, maksudnya. Tetapi ya ini yang kita himbau masyarakat bagaimana dia mengumpayakan supaya tetap dalam satu rumahnya itu ada satu rumah, satu jumantik, satu orang yang mengontrol jentik di rumahnya itu tidak ada. Terima kasih.